Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya dengan vlognya ama amalia hari ini saya sudah habis belanja ya teman-teman ini dua dus ini saya belanja sekitar 450 sudah pada kosong jajanan-jajanan anak-anak sudah pada kosong kopi-kopian sudah pada kosong senek-senek juga yang di atas sudah pada kosong kemudian di makeup juga sudah pada kosong baiklah teman-teman kita langsung unboxing ya ini saya beli beli senek senek-senek rencengan buat anak-anak kita buka dulu sama dus yang agak kecilan ini nah ini teman-teman belanjaan saya ada kecap ada kecap ada saus abc ini ada makanan-makanan ada ini ada ini biskuit biskuit ya teman-teman ini ada milo ini ada kopi kapal api kopi kopi kopiarna dan kosong untuk kopi kopi Jahren juga biskuit biskuit jadi biskuit biskuit ini kopi-kopian juga ini saya agak mepet sama mobil ya teman-teman tadi saya masukin mobilnya agak mepet kedagangan jadi saya agak ribet apalagi saya beli dua handshake ini susu hot tape hari ini saya lebih kejajanan anak-anak sama kopi-kopian saya lebih suka ada yang nanyain buat uci piring ya teman-teman kita beralih ke disatunya ada minyak goreng ini saya jual 10.000 ya teman-teman ada minyak goreng lagi ini minyak goreng juga ada sedikit minuman-minuman ini minyak goreng juga saya jual 5,5 ini masih kopi-kopian kopi-kopian tinggal sedikit ya teman-teman jadi saya kopi-kopian ini minuman-minumannya ini susu-susuan buat anak 1700 saya jual 2000 jadi saya hanya punya 300 rupiah saja tapi alhamdulillah walaupun cuma untung sedikit cuma untung kecil tapi kalau lakunya lumayan banyak jadinya banyak ya teman-teman ini belanjaan saya saya agak mepet sama mobil nih jarak antara dagangan dengan mobil paling setengah meter saja jadi saya agak mepet-mepet nih teman-teman oke teman-teman kita langsung rapihkan ya belanjaan hari ini sebanyak 450.000 eh 450.000 430.000 ya oke nah ini teman-teman sudah dirapihkan sudah diberesin untuk belanjaan hari ini ini micup-micup yang tadi belanja sama biskuit-biskuit kemudian ini kopi-kopian kopi-kopian sudah lumayan lengkap sudah lumayan lengkap kemudian jajanan-jajanan anak-anak beserta minuman minumannya sudah lengkap juga lumayan lah kalau lengkap sih belum sedikit-sedikit ya bun nah ini micupnya yang tadi sama biskuit-biskuit kemudian kemudian ini tadi kecap-kecap saus-saus bumbu dapur-bumbu dapur penyedap rasa masako rohiko sama ini snek-snek rencengan itu dus-dusnya belum saya rapihin ya teman-teman nanti mau saya kasih ke bunda inu ini juga baru ngisi gas eh bukan oh gas itu tinggal dua ini kotor sekali ya teman-teman ya belum saya lap-lapin nanti mau saya lap-lapin nah ini jajanan-jajanan anak-anak harga-harga semakin naik ya teman-teman ya kopi-kopian terutama kopi-kopian minyak goreng itu naik semua ini stok peremihan masih cukup masih aman kemudian nah ini untuk bumbu-bumbu dapur susu-susu disini semua ada gula terigu susu kaleng minyak goreng minyak goreng yang tadi saya beli ya teman-teman ya ada kecap botol saus botol ada cuka garam banyak lah pengalaman ya teman-teman disini saya tidak menerima kasbon atau utangan adalah satu dua orang yang saya percaya gitu ya untuk memberikan utangan dan alhamdulillah mereka amanah gitu bayar sesuai waktu sesuai jadwal gitu jadi alhamdulillah berjalan dengan baik pengalaman dulu waktu orang tua saya buka toko tokonya itu lumayan cukup besar ya teman-teman dulu waktu saya kecil belanja modalnya itu waktu saya kecil waktu saya eh masih pitik-pitik umuran 4 tahun-5 tahun 6 tahunan lah itu ibu saya itu belanja itu 10 jutaan 10 jutaan itu warungnya itu lumayan besar dan penuh gitu kemudian kan bapak saya ibu saya itu buka tokonya buka warungnya di kampung gitu ya teman-teman jadi mayoritas penduduk disana adalah petani bapak saya juga pak haji gitu ya dulu menyediakan pupuk pupuk itu kalau datang itu yang saya tahu itu 5 truk 6 truk 5 ton 6 ton 7 ton itu sekali datang itu teman-teman dan semua satu desa di kampung saya itu semua ngambil pupuknya dari bapak saya gitu yang jadi masalahnya ternyata diutangin nah ini masalahnya diutangin ada yang bayar ada yang tidak bayar ada yang alasan tidak panen lah ada yang alasan anulah anulah jadi akhirnya usaha bapak saya itu mandeg gitu ya mandeg itu tidak berkembang karena kenapa banyak diutangin gitu ya nah itu salah satu problematika perwarungan kalau bisa membuka warung itu usaha warung itu tidak jangan diutangin gitu ya jangan diutangkan kecuali sama orang yang sudah kita percayai karena tipe orang itu ada yang bisa dipercaya dan ada yang tidak bisa dipercaya itu dua orang tipe manusia itu nah saya juga dulu waktu kecil itu tahu betul gitu ya gimana ibu saya bapak saya itu usaha warung itu lumayan 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 menguntungkan gitu bapak saya kan dibilangnya kalau di desa kau menggacih ya PNS gitu lah jadi ibu saya itu tidak nerima uang dari bapak saya dia menggunakan keuangannya itu dari warung itu nah itu juga salah satu masalah apa namanya teh warung itu jadi tidak berkembang malahan jadi bangkrut gitu ya nah itu masalahnya yang kemudian masalah ibu saya juga kemarin masalahnya adalah sakit gitu ya ibu saya itu mungkin terlalu capek terlalu lelah rumah anak-anak warung usaha gitu bisnis itu dia yang pegang semua akhirnya jadi sakit ibu saya tidak tidak sanggup gitu sementara anak-anaknya masih kecil-kecil banget anak-anaknya kan ada enam gitu ya semuanya ada enam masih kecil-kecil banget gitu ya termasuk saya saya kan yang kelima gitu jadi seperti itu ya teman-teman jadi memanage warung itu emang benar-benar benar-benar harus dimanage termanage dengan baik gitu ya keuangan warung jangan disatukan dengan keuangan keluarga gitu warung tidak boleh diutangin bolehlah ngutangi satu dua orang yang bisa dipercaya nah itu dia problematika perwarungan ya teman-teman jadi sekarang saya belajar gitu oh iya dulu ibu saya usaha warung usaha pupuk itu besar gitu tapi karena utang bisa jadi bisa jadi bangkrut gitu ya begitulah teman-teman ya terus keuangan warung itu tidak boleh disatukan dengan keuangan keluarga apalagi istilahnya keuangan warung digunakan untuk keperluan keluarga itu sama sekali tidak boleh ya akhirnya ya itu bangkrut seperti itulah teman-teman perwarungan ya semoga warung kita senantiasa selalu maju dan berkembang mungkin dan semoga bisa jadi kita menjadi usaha pengusaha persembakuan amin amin ya rohbal amin itulah problematika perwarungan ya teman-teman jadi kita ke problematika perwatungan perwarungan ya Allah oke teman-teman mungkin di videonya dicukupkan sekian terima kasih yang sudah nonton video saya dari mulai saya tadi unboxing belanjaan hingga ke beres-beres ya sudah beres ini jadinya alhamdulillah sudah rapih terima kasih sudah menonton terima kasih sudah like terima kasih sudah subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih